Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan aku Armita kali ini aku dan keluarga lewat di jalan Ciawi sampai dengan Singaparna di Tasikmalaya Jawa Barat seperti apa jalanan yang juga sering disingkat sebagai Cisinga ini kalian bisa nonton video ini sampai selesai ya teman-teman pas lewat jalan Cisinga Tasikmalaya ini kemarin aku pas lagi weekend kebetulan mau perjalanan pulang ke Bandung dari Tasikmalaya kota oleh google maps kami disarankan lewat sini kenapa? karena ini termasuk jalan baru masih sepi dan belum banyak yang lewat sini jadinya mungkin disarankan oleh google map untuk lewat sini kesan pertama pas lewat jalan ini jalannya bagus halus dan cukup sepi tapi mungkin kalau lagi malam ini akan gelap banget ya teman-teman soalnya aku lihat ini jarang banget ada penerangan jalan di kanan kiri jadi aku yakin kalau malam disini gelap dan juga jarang rumah-rumah penduduk di kanan kiri karena katanya ini tuh dulu kebun yang cukup luas dibelah atau dibuka dan dijadikan jalan aku denger-dengar juga dari teman suami yang rumahnya di daerah sini dulu tuh masih dan juga sampai sekarang sih masih banyak monyet-monyet yang suka lewat di daerah ini jadi kalau misalkan ada sesuatu yang dijemur atau apa tuh kadang suka hilang nah di daerah sini juga kebetulan ini pas aku lewat tuh hari minggu ini lagi banyak motoris atau pengendara motor jadi kayak semut gitu nih teman-teman di samping kanan kiri mereka berkumpul-kumpul kayak gitu gak tau sih mereka kumpul apa mungkin ya kumpul-kumpul muda-mudi gitu ya soalnya di kanan kiri jalan tuh banyak cafe-cafe yang baru dibangun jadi bisa aja mereka ngefe-ngefe di situ gitu dan sayang banget yang motoris ini juga mereka jarang ya yang lengkap pakai helm kadang ada yang di depan doang yang pakai helm malah beberapa kali aku ketemu dua-duanya yang depan walaupun yang belakang itu gak pakai helm jangan ditiru ya teman-teman karena ini membahayakan sebaiknya kalau naik kendaraan roda dua mau yang di depan atau mau yang di belakang baik dewasa ataupun anak-anak sebaiknya dilengkapi dengan helm yang berstandar SNI perjalanan kami ke Bandung sebenarnya belum seberapa sih teman-teman karena ini baru dimulai jadi masih akan ada sekitar 5 jam lagi perjalanan kalau misalkan lancar kalau macet ya berapa ya bisa sampai 6 jam jadi karena kita perjalanan santai jadi kita nikmatin aja rute lewat jalan Cisinga kali ini ini sebenarnya kalau banyak pemotor atau motoris kayak gini cukup mengganggu teman-teman soalnya ngagokin ngagokin loh ini kayak ininya leak-leok kanan-kiri terus gak pake helm jadi mau ini tuh mau nyalip atau mau apa tuh kagok gitu takut kesenggol sementara mereka tuh gak pake helm gitu terus terus ini jalurnya jalur garisnya tuh lurus jadi mau nyalip juga takut juga karena bahaya sih gitu karena situasi jalan itu kan sepit terus jalannya lurus jalannya juga halus jadi orang-orang tuh hawanya tuh pada pengen ngebut gitu tuh lihat yang motor-motor kayak gini karena serem juga sih terus nih aku juga dapet info dari temennya suami kalau misalkan ini tanah di kanan kiri jalan Cisinga itu kan masih kosong ya banyak yang belum dibangun rumah karena masih banyak yang jadi kebon baik kebon jati terus ada juga kebon pisang terus jengjing terus beberapa juga jadi sawah nah tanah disini sebenarnya katanya harganya masih murah-murah teman-teman ada yang kayak cuman berapa ya kemarin 10 juta pertumbang atau 2 juta pertumbang gitu maksudnya masih murah dibandingkan harga-harga tanah yang ada di Bandung bahkan ada yang harganya 1 meter tuh cuma berapa 100 atau 200 ribu gitu kayak gitu lumayan nih kalau teman-teman kalau misalkan mau invest di daerah sini boleh tuh beli tanah disini kalau misalkan uangnya cukup banyak ya kalian bisa beli tanah disini kenapa karena ini nanti ke depannya bakalan ramai daerah sini terus nanti juga bakalan ada tol ciga tas yang menghubungkan Cilengi Garut dan Tasik tahun 2025 atau 2027 gitu loh jadi siapin aja uangnya karena nanti harga properti disini juga bakalan naik nah sedikit tips nih buat teman-teman yang mau lewat jalan Cisinga atau Ciawi Singaparna ini lebih baik teman-teman kalau mau lewat sini di siang hari aja kenapa karena kalau malam ini tuh gelap gak ada lampu di kanan kiri jalan terus yang kedua daerah ini juga rawan kecelakaan kenapa karena pertama selain karena gelap juga ini jalannya tuh rame tapi sepi jadi orang-orang itu bisa jadi mereka akan cenderung ngebut dan sedikit ugal-ugalan terutama para motoris ini yang gak pakai helm cukup membahayakan dan suasana di kanan kiri jalan ini banyak orang-orang yang nongkrong-nongkrong motor-motor yang kayak semut kayak gini jadi mendingan di siang hari aja tapi kalau misalkan kalian terpaksa harus lewat cisingnya ini di malam hari mendingan kalau ada dua atau tiga mobil yang bisa barengan mendingan konvoy aja jadi berderet gitu biar gak terlalu takut karena kalau pergi bareng bareng itu kan rasanya kayak lebih aman dan kayak ada temennya gitu dan cahaya lampu dari motor atau mobil yang barengan itu kan bisa jadi lebih terang jadi gak terlalu bikin gelap takut juga kalau misalkan malam ada begal disini kan serem juga oke teman-teman kayaknya cukup sekian aja konten jalan-jalan kita hari ini lewat jalan Ciawi Singaparna atau Cisinga Tasikmalaya kalau kalian suka dengan konten yang kayak gini boleh kasih jempolnya dan untuk yang pertama kali mampir ke channel aku boleh bantu subscribe supaya channel aku ini terus berkembang oke nah sampai ketemu di konten-konten berikutnya jaga kesehatan dan semoga kita semua sehat selalu dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati